Kerucutkan pemain di seleksi tahap 2 dari 9 menjadi 6 pemain, Timnas Basket Putra 3X3 Putra Indonesia segera umumkan squad final. Saat ini tim fokus matangkan skema permainan melalui uji coba dengan tim-tim lokal. Avanse Putra, Laurentius Stephen Oy, Igram Fadil, Reza Guntara, Nixon Gosal, dan Carl Patrick menjadi 6 pemain Timnas 3X3 Putra Indonesia yang lolos seleksi tahap 2. 6 nama ini diambil dari 9 nama yang menjalani TC sejak awal April. Saat ini tim pelatih masih memantau secara intensif ke 6 pemain sebelum dipilih 4 nama yang akan diberangkatkan menuju si games. Manager Timnas 3X3 Putra Indonesia Wijaya Saputra menyebut, selain skill individu, tim pelatih juga menginginkan pemain yang memiliki kemistri satu sama lain. Aspek inilah yang masih terus dipertimbangkan sebelum pencoretan. Mekanismenya yang siap yang main, itu satu. Kedua, kemistri. Kemistri dari, ya berenem ini, kelihatan kan nanti siapa-siapa aja kita udah, kita apa ya, kita ganti-ganti pemainnya ternyata terpilihlah 4 yang kemistrinya paling bagus. Dalam waktu deket ini sih, sehari dua hari ini sudah diumumkan nanti, apa, perbasi akan rilis pastinya nantinya. Ya ditunggu aja, 4 terbaik dari kita nanti. Jelang keberangkatan ke Kamboja, Afan Saputra dan kolega memperbanyak latih tanding dengan tim lokal. Ini merupakan upaya tim pelatih untuk mematangkan skema permainan, sekaligus memantapkan mental bertanding. Adapun timnas 3X3 Putra Indonesia ditargetkan mampu meraih perak. Namun sebelum berbicara medali, skuad merah putih harus bersaing dengan Vietnam, Laos dan Filipina di fase penyisian grup. Anggandu Rizky Kompas TV Jakarta